Hai, ini adalah video kedua dari 3 video pembahasan lengkap 40 soal structure dari TOEFL ITP Assessment Series. Ayo kerjakan soal nomor 16 sampai 25 ini. File soalnya bisa kamu unduh di deskripsi dan pin comment video ini. Let's start. Untuk nomor 16 ini, pertama, while adalah conjunction. Attempting, kita lihat di sini adalah bentuk reduced adverb clause. Salah satu ciri reduced adverb clause adalah conjunction atau konektornya tetap ada. Attempting ini awal mulanya dari subject verb. Subject verbnya berasal dari while she attempted. She hilang, attempted berubah menjadi attempting. Jadi while ini masih benar. Around adalah preposition. Kalau kita lihat setelah preposition ini muncul the world, noun, dan polanya sudah betul karena kata yang mayoritas muncul setelah preposition adalah noun atau noun phrase. They mysteriously adalah adverb. Kalau kita lihat posisinya sudah benar. Amelia Earhart adalah subject. Disappeared adalah verb. Adverb ini posisinya bisa muncul dimanapun. Salah satu posisi yang adverb tidak bisa muncul itu adalah ketika dia muncul setelah noun. Nah jawabannya adalah B. Hers sebagai reflexive pronoun itu kurang tepat penggunaannya. Karena reflexive pronoun setelahnya tidak perlu ada noun. Sedangkan disini ada noun plain. Jadi seharusnya bukan hers, tapi her sebagai possessive adjective. Oke, let's go to number 17. Untuk number 17 ini kita pertama lihat A. Short stories. Stories sebagai noun. Dan short sebagai adjective. Posisinya sudah betul karena word order atau urutan kata noun itu akan diikuti dengan adjective. Lalu sebelumnya juga bisa diikuti dengan adverb. Jadi posisi adjective dengan noun ini sudah benar. Selanjutnya untuk C. Critical success itu juga benar karena success adalah noun. Critical adalah adjective. When it appeared when sebagai conjunction, it sebagai subject, appeared sebagai verb. Posisinya atau polanya sudah benar pula. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Were. Kenapa? Karena were adalah plural B. Sedangkan kalau kita lihat subjeknya, Richard writes Uncle Tom's Children. Ini adalah subjeknya. Nah, kita tidak perlu terpaku pada kata children. Kalau kita lihat di sini, Uncle Tom's Children itu semuanya adalah bentuk italic. Nah, ini adalah judul buku. Judul suatu buku, mengesampingkan noun yang dipakai dalam judul tersebut, jumlahnya akan selalu singular. Walaupun terdapat kata children di sini, tapi karena ini adalah judul suatu buku, maka dianggapnya singular noun. Jadi seharusnya, karena ini singular noun, were ini diubah menjadi singular be. Were kita ubah menjadi was. Contoh lainnya, selain judul buku, kita bisa mengambil contoh nama negara seperti the United States. Walaupun kata states itu plural, tapi karena ini adalah nama suatu negara, maka dianggap sebagai singular. The United States is, atau singular verb lainnya. Right. Let's go to number 18. Untuk number 18 ini, kita perlu lihat kembali, di sini untuk pilihan B, that demonstrated by, polanya sudah betul, wing moving, moving ini adalah reduce, adjective clause. Salah satu cirinya adalah, penggunaan verb ing, atau past participle, atau verb bentuk ketiga, yang muncul setelah noun. Moving ini, awal mulanya dari, that moves, atau which moves. That dan which dihilangkan, moves otomatis, dalam reduce clause, itu akan berubah menjadi moving, karena bentuk kalimat aktif, verbnya, dalam reduce clause, akan otomatis berubah menjadi verb ing. Air adalah noun. Posisinya sudah benar, karena through adalah preposition, seperti biasa, phrase atau word, yang muncul setelah preposition, adalah noun. jawaban yang benar adalah, A, identically, karena seharusnya, disini muncul adjective, sedangkan identically, adalah adverb. Oleh karena itu, seharusnya, jawabannya identical, yang mengacu ke subject, the principle. right, let's go to number 19. Untuk number 19 ini, migrating butterflies, butterflies adalah noun, noun. Lalu, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk word order, kata yang mengikuti noun, itu harus adjective terlebih dahulu. Migrating adalah adjective, karena kita akan menemukan adjective yang diakhiri ing, atau idi. Can travel. Travel adalah base verb, atau kata kerja dasar. Dan memang, apabila kita menemukan model verbs, atau models, itu setelahnya harus muncul verb. Apabila muncul verb, harus dalam bentuk dasarnya, atau tidak memiliki penambahan S, ES, ING, ED, dan lain sebagainya. Long distance over water. Over di sini, penggunanya sudah benar. Nah, di sini jawabannya adalah C, karena distant adalah adjective, long juga adalah adjective. Sedangkan, kata yang muncul setelah adjective, seharusnya noun. Oleh karena itu, distant, kita ubah menjadi distance, dalam bentuk noun. Right, let's go to number 20. Untuk soal nomor 20 ini, kita lihat, B, B, part sudah betul, karena part adalah plural noun, yang berfungsi sebagai objek, karena munculnya setelah claim, yang merupakan verb. C sudah menar, karena apabila kita menaruh verb setelah preposition, selain to, maka verb yang muncul tersebut, akan berubah menjadi gerund, atau menambahkan penambahan ing. D, to establish, sudah betul, karena preposition to, apabila muncul verb setelahnya, maka harus, berbentuk kata kerja dasar, atau base verb, atau infinitive. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Penggunaan E itu dipakai untuk suku kata yang dilafalkan konsonan. Sekali lagi, E dan N itu, tidak tergantung pada huruf pertama, dari suatu kata, tapi tergantung dari pelafalan, atau pronunciation, suku kata pertama. E dipakai untuk pelafalan suku kata pertama, bersama konsonan, sedangkan N itu untuk pelafalan suku kata yang vokal. Early, ketika dilafalkan, itu masuk ke kategori vokal. Oleh karena itu, E ini seharusnya diubah menjadi N. Let's go to number 21. Untuk nomor 21 ini, all digital computers, itu sudah benar, penggunaan all, sebagai quantifier, posisinya sudah benar, karena setelahnya muncul, adjective dan noun, computers. Use adalah verb, yang berasal dari, subjek all digital computers, bentuknya sudah benar, karena use adalah plural verb. Plural verb itu tidak memiliki tambahan S, atau ES. To represent, untuk D, itu sudah benar, karena setelah to, akan muncul base verb, atau infinitive. sederhana-nya akan muncul, kata kerja bentuk dasar. Yang salah adalah, instead then, karena, pasangan dari then, selain more, itu adalah rather. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. let's go to number 22. An ambassador, itu sudah benar, karena, penggunaan artikel an, itu sesuai dengan, suku kata pertama, ambassador, yang dilapalkan, vokal. serve as a nation's highest ranking, itu sudah benar, verb serve, itu memiliki pasangan preposition S, lalu, E, di sini, akan mengacu ke noun, diplomacy. In another country, penggunaan another, itu, merujuk ke singular noun. sedangkan other, setelahnya, akan muncul, plural noun. Oleh karena itu, yang salah sebenarnya adalah, pilihan C. Karena, diplomacy adalah, tindakan, atau kegiatan, yang dilakukan oleh, pelakunya, yang merupakan, diplomat. Karena dalam kalimat ini, kita sedang membicarakan, pelaku, atau orang, atau ambassador. Oleh karena itu, ambassador ini, bertugas sebagai diplomat, bukan bertugas sebagai diplomasi. So, the answer is C. Let's go to number 23. early adolescence, sudah benar, posisinya, karena adolescence, adalah noun, lalu early, adalah adjective. Is a developmental phase, developmental phase, sudah benar, karena phase, adalah noun, yang diikuti oleh, adjective. rapid changes, juga sudah benar, karena changes, adalah noun, rapid, adalah adjective. Yang salah adalah, psychological. Pola ini, adalah pola yang sering muncul, dalam soal written expression, di mana kita akan, menemukan beberapa kata, koma, beberapa kata, koma, lalu, terdapat, and atau or, ini adalah bentuk, parallel structure, di sini, bentuknya tidak parallel, karena behavior, adalah noun, hormones, adalah noun, sedangkan, psychological, adalah adjective, harusnya, kata yang benar, adalah psychology. Let's go to number 24. Knowledge from the frontiers, itu sudah benar, knowledge adalah noun, karena uncountable noun, maka tidak memerlukan artikel. Difficult problems, problems adalah noun, diikuti oleh, adjective difficult, sudah benar, posisinya, atau word ordernya. in general, in adalah preposition, general adalah noun, sudah betul posisinya. Yang salah adalah B, research genetic, karena terbalik, posisinya, atau word ordernya, research adalah noun, genetic adalah adjective. Sedangkan, kalau kita mengacu pada, teori word order, posisi noun itu, ada di paling, belakang, Oleh karena itu, seharusnya, phrase ini, berbentuk, genetic research. Research sebagai noun, diikuti oleh, adjective. Let's go to number 25. pictures called glass mosaics, called ini, sudah benar, ini adalah, reduced adjective clause, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, reduced adjective clause itu, biasanya muncul, setelah noun, dan biasanya, menyisakan, verb ink, kalau tidak, verb 3, atau past participle. Cold ini, awal mulanya, dari, which, are cold. Which ini dihilangkan, are, be dihilangkan, cold yang tersisa. Glass mosaics, word ordernya, sudah benar. By setting, sudah benar, karena, verb yang muncul setelah preposition, itu akan berubah menjadi, jaran, atau, verb ink. Into fresh water, into adalah, preposition, setelahnya, akan muncul, noun. Fresh plaster, adalah noun. Yang salah adalah, C, colors glass. penggunaan, plural noun colors, itu tidak bisa, muncul sebelum, noun kembali. Seharusnya, colors ini, berbentuk, adjective, dan, adjective yang dipakai adalah, adjective dengan penambahan, id, menjadi, colored. Oleh karena itu, jawabannya adalah, C. kamu bisa cek video ini, untuk menonton, pembahasan, selanjutnya, dari video ini, yaitu, pembahasan soal, TOEFL, bagian written expression, nomor 26, sampai nomor 40. My name is Andrian, and, I'll see you around. Terima kasih.